Tim gabungan Satuan Reserse Kriminal dan Satuan Reserse Narkoba Polres Patlawang menggerbek ladang ganja seluas 1 hektare di kawasan Talang Cugung beranti Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empatlawang, Provinsi Sumatera Selatan. Di lokasi, polisi berhasil mendapatkan sedikitnya 200 batang tanaman ganja dan mengamankan pemilik ladang. Tim gabungan Satuan Reserse Kriminal dan Satuan Narkoba Polres Patlawang pada Jumat 29 Oktober sekitar pukul 6 pagi. Untuk mencapai lokasi, polisi harus menempuh perjalanan selama 7 jam lebih dengan perjalanan kaki melewati medan yang sulit dan mendaki. Di lokasi, Aparat menemukan ladang ganja yang ditanam dengan cara tumpang sari dengan tanaman kopi seluas 1 hektare yang ditumbuhi sekitar 200 batang tanaman ganja dengan tinggi batang tanaman ganja setengah meter hingga satu setengah meter. Di lokasi, polisi mengamankan dua orang pria, Hadi Sebroto, 38 tahun, pemilik ladang, dan anaknya BNT, 17 tahun. Warga kecamatan sikap dalam. Aparat kemudian langsung mencabuti tanaman ganja dan dikumpulkan untuk dimusnahkan dengan cara dibakar dan sebagian lagi diamankan sebagai barang bukti guna kepentingan penyidikan. Selain itu, polisi juga mengamankan 12 bibit ganja yang ditanam di dalam polybag. Di hadapan penyidik yang memeriksanya, tersangka mengaku sudah panen ganja satu kali dan ganja tersebut dijual kepada seseorang di Provinsi Bengkulu dengan harga per kilonya sebesar 1,5 juta rupiah. Menurut waka polres empat lawang kompol Hendry, terungkapnya ladang ganja berawal dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti hingga ditemukanlah ladang tersebut. Akibat perbuatannya tersangka bakal jurat pasal 111 dan 114 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dan terancam hukuman maksimal seumur hidup. Sampai kembali bahwa setelah mendapat informasi atas penyidik Bapak Kapolres untuk mencintakan di hubungan sesat resipim dan sesat resipim dan sesat resipim dan dolar untuk melakukan pengembangan hasil hidup segini. kemudian sedangkan mereka pasti bahwa adanya kabin ini ini ditugni pada hari Kamis tanggal 28 bulan Oktober pukul 23 tiba di lokasi dengan jalan kaki besok paginya tanggal 29 pukul 26 untuk tersangka kita kenakan pasal berapa ya Pak? tersangka pasalnya 111 ayat 2 undang-undang 25 tahun 2009 dan tanggal ketika dan pasal 114 ancamannya Pak? ancamannya selamat hidup dari 4 lawang Sumatera Selatan reporter JN Kameramen M Febrian PBTV mengabarkan